Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel Catatan Sangkiyai Kembali menjawab Pertanyaan dari Ahmad Sa'idi Dimana pertanyaannya ini berkaitan dengan Video sebelumnya empat raja dunia Dua Islam dan dua kafir Kita tahu canggihnya teknologi pada masa Nabi Sulaiman Sangat luar biasa Sampai-sampai mampu memindahkan benda atau istana Dalam sekejap Lebih cepat dari cahaya Pertanyaannya adalah Yang pertama apakah kecanggihan yang terjadi di masa Nabi Sulaiman Juga memakai hukum Sebab akibat Yang kedua Kenapa Nabi Sulaiman Berdoa kepada Allah Agar kecanggihan Dan kemajuan teknologinya Supaya tidak dimiliki Oleh generasi berikutnya Andai beliau tidak berdoa demikian Mungkin manusia saat ini sudah mampu Terbang ke planet Mars dan lain-lain Apa ada rahasianya Monggo langsung Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Wasallim Ma'la si'idina ma'lana muhammadin waliyah sahbih Di dalam Al-Quran Dalam surah An-Namil Cerita atau kisah Nabi Sulaiman Disebutkan secara luas Antara lain Ketika Nabi Sulaiman ingin Atau menginginkan Singgasana Ratu Balkis Dipindah ke Kerajaan Nabi Sulaiman Atau pada saat itu Jadi seorang Bukan seorang Ada jin yang mengusulkan Pada Nabi Sulaiman Nabi Suwahi Nabi Sulaiman Saya Sanggup mendatangkan Singgasana Ratu Balkis Di hadapan Anda sebelum Anda Bangun dari tempat duduk Sudah cepat itu Kemudian Kemudian orang yang Mempunyai Kapabilitas Keilmuannya Artinya Intelektualitasnya Mempunyai Keahlian Dalam bidang itu Berkata Wahai Nabi Sulaiman Saya Sanggup Mendatangkan Singgasana Balkis Di hadapan Anda Sebelum Anda Mengedipkan matanya Gauh lebih cepat lagi Dan Ternyata Memang Betulan Jadi Begitu Ratu Balkis Dari Yang disebutkan Dalam hadis Yaitu Dari Yaman Dari San'a Berangkat Semua Dengan pasukannya Untuk Mendatangi Kerajaan Nabi Sulaiman Setelah Berangkat Semua Singgasana Balkis Dipindah Dalam Sekejap mata Ternyata Sudah ada Di Kerajaan Nabi Sulaiman Sehingga Begitu Ratu Balkis Berserta Pasukannya Datang Mereka Kaget Mereka Berkata Pada Ratu Balkis Wahai Ratu Balkis Kok Kayaknya Itu Singgasana Anda Ada Disitu Ratu Balkis Berkata Iya Kayaknya Jadi Sulaiman Nabi Sulaiman Sudah duduk Disini Singgasana Bilkis Nah Yang Ditanya Adalah Apakah Teknologi Pada Masa Nabi Sulaiman Juga Menggunakan Sebab Akibat Pasti Semua Jadi Segala Sesuatu Pasti Sebab Akibat Kecuali Kecuali Perbuatan Allah Subhanallah Ketika Allah Menghendaki Sesuatu Innam 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 Yakulul Lahu Kun Faya Kun Ada Adalah Ada Engkau Dan Akami Berada Itu Tapi Itu Bukan Kun Faya Kun Sim Salabim Bukan Jadi Kun Firman Allah Faya Kunnya Itu Tergantung Keadaan Masih tergantung Sebab Akibat Juga Contohnya Seperti Keadaan Kita Duduk Disini Sekarang Sudah Sejak awal Allah Berfirman Kun Duduklah Kau Padahal Ini Belum ada Dulu Faya Kunnya Sekarang Semua Melalui Firman Allah Kun Sumpah Firman Allah Terhadap Atau Kepada Orang-orang Ahli Surga Atau Orang Neraka Di Akhirat Nanti Sudah Allah Sudah Berfirman Kun Jadilah Anda Makan Buah Surga Belum Sekarang Hayakunnya Belum Hayakunnya Masih Proses Masih Proses Jadi Fak Menurut Orang Ahli Nahu Artinya Menyusul Hayakun itu Menyusul Kapan Waktunya Sesuai Dengan Titik-titik Yang telah Diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau ditanya Apakah Teknologi Pada Masa Nabi Sulaiman Juga Melalui Sebab Akibat Pasti Jadi Semuanya Dengan Proses Sebab Akibat Kemudian Apakah Kenapa Nabi Sulaiman Berdoa Memohon Kepada Allah Diberi Kerajaan Yang Tidak Pernah Diberikan Kepada Orang Lain Perkataan Nabi Sulaiman Rabbi Habli Mulykan Layambagi Li'ahadin Min Ba'di Wahai Tuhanku Berilah Aku Kerajaan Yang Tidak Akan Dimiliki Oleh Siapapun Setelah Saya Kalau Ditanya Kenapa Tidak Bisa Dijawab Kenapa Karena Semua Makhluk Semua Orang Tidak Dilarang Berdoa Memohon Apa Saja Kepada Allah Subhanahu Kejuali Memohon Atau Meminta Perbuatan Dosa Itu Dilarang Jangan 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 Pernah Meminta Perbuatan Dosa Ya Allah Saya Berikan Perbuatan Untuk Mencuri Jangan Itu secara Syariat Tidak Boleh Tapi Hakikatnya Ya Silahkan Berdoa Silahkan Pilihan Kita Hidupkan Mukher Kita Hidup Ini Berdasar Pilihan Dan Musyair Dalam Hal-hal Tertentu Tidak Ada Pilihan Dalam Hal-hal Tertentu Terus Apa Ada Rahasianya Kenapa Kemudian Nabi Sulaiman Itu Berdoa Untuk Tidak Memberikan Kepada Manusia Setelahnya Kalau Rahasia Yang Di Atau Hikmah Dalam Doa Tersebut Karena Allah Menging Berkehendak Bahwa Raja Dunia Itu Hanya Hanya Dua Itu Yang Muslim Dulqarnain Dan Nabi Sulaiman Setelah Nabi Sulaiman Tidak Ada Nabi Yang Jadi Raja Nah Jadinya Nabi Seperti Nabi Muhammad Alayhi Sulaiman Adalah Nabi 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 Dan Hamba Bukan Nabi Dan Raja Kemudian Yang Kedua Barangkali Nabi Sulaiman Tidak Menginginkan Kalau Para Nabi Setelahnya Seperti Dirinya Dalam Hal tersebut Karena Bagaimanapun Nabi Itu Adalah Menyampungsi Atau Tujuan Nabi Adalah Untuk Menyampaikan Risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kata Allah Dalam Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Wahai Nabi Muhammad Coba Tanya Kepada Para Nabi Nabi Sebelum Kamu Tanya Coba Tanya Kamu Tanya Kepada Nabi Nabi Sebelum Kau Itu Sebuah Perintah Dari Allah Yang Yang Nabi Belum Faham Sebelum Nabi Isra Ne'erah Bagaimana Saya Bertanya Kepada Nabi Adam Kepada Nabi Idris Kepada Nabi Nuh Bagaimana Ketemunya Ternyata Pertanyaan Atau Perintah Allah Itu Direalisasikan Pada Waktu Isra Dan Semua Para Nabi Dikumpulkan Oleh Allah Dan Yang 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 Imam Adalah Nabi Muhammad Dan Pada Saat Itulah Nabi Muhammad Bertanya Sesuai Perintah Allah Ditanya Tentang Kehidupan Nabi Sulaiman Nabi Muhammad Bertanya Tentang Kehidupan Nabi Idris Tentang Kehidupan Nabi Innu Tentang Semua Nabi Ditanya Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Dalam 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 Yang Singkat Nabi Sudah Mendapatkan Banyak Hal Mendapatkan Ilmu Dari Para Nabi Sebelumnya Pengetahuan Dari Para Nabi Nabi Yang 25 Atau Nabi Itu Kan Jumlahnya 124 Ribu Dalam Waktu Sekejap Nabi Bisa Mengumpulkan Ilmu Dari Mereka Jadi Kembali Kepertanjahan Kenapa Nabi Sulaiman Berdoa Seperti itu Kalau Kenapanya Tidak Kalau Hikmah Yang Terjadi Adalah Yang Utama Dan Yang Pertama Mungkin Karena Allah Menggehendaki Bahwa Raja Dunia Itu Hanya Dua Nabi Sulaiman Raja Sulaiman Dan Raja Dulkorna Sehingga Nabi Setelah Nabi Sulaiman Kan Nabi 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 Lias Yasa Dulkifli Oh Bukan Dulkileman Nabi Yasa Nabi Ilias Terus Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Yasa Kan Nabi Nabi Itu Cuma Nabi Nabi Sulaiman Nabi Muhammad Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi 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 menutup kemungkinan untuk bisa melebihi yang ada pada kerajaan Nabi Sulaiman yang Nabi Sulaiman minta pada Allah kan bukan teknologinya kerajaannya Tuhan, wahai Tuhan ku berikanlah kepada tu kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seseorang setelah saya bukan intelektualitasnya, bukan keilmuannya bukan teknologinya kalau teknologinya banyak yang tidak ada pada yang tidak ada yang tidak ada pada masa Nabi Sulaiman kalau teknologinya teknologi pada Nabi Sulaiman, pada waktu Nabi Sulaiman kan yang lebih daripada yang ada pada masa Nabi Sulaiman dari sisi teknologinya kemudian insyaAllah mudah-mudahan barakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh